Pertengah tahun 1960-an, sebuah keluarga petani warga Meksiko kekurangan dana untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka di kampungnya. Untuk itu, mereka pun terpaksa nyeberang ke California, Amerika untuk cari kerja sana-sini di proyek panen di perkebunan-perkebunan yang sedang banyak dilakukan. Suatu hari mereka tiba di kota Stockton. Jose Hernandez alias Pepito, jagoan kita di film ini, masuk menjadi murid di SD Impress kota tersebut. Meskipun masih gagu berbahasa Inggris, anak ini ternyata sangat cemerlang dalam pelajaran matematika. Miss Yang, gurunya, sangat impresi melihat kecerdasan anak ini. Namun karena Salvador, sang ayah, adalah mandor kelas kolingan, ia pun jadi sering keliling membawa keluarganya menuju tempat di mana panen sedang dilakukan. Pepito dan keluarga jadi sering pindah-pindah rumah dan sekolah. Selain bersekolah, anak petani ini diikutkan juga untuk turun ke kebun membantu orang tua. Suatu hari Pepito kesal karena merasa kecapaian. Ayahnya kemudian mengajarkan 4 buah resep sukses agar ia tidak pernah merasa capek kerja. Resep yang pertama adalah untuk menemukan motivasi yang mana motivasi Salvador sendiri adalah masa depan keluarga. Resep yang kedua adalah lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Resep ketiga, untuk memikirkan cara agar bisa mencapai tujuan itu. Resep yang keempat adalah untuk selalu terus mau belajar melakukan cara untuk melakukan hal tersebut. Resep kelima yang menjadi resep pamungkas, jika kamu sudah merasa sudah sampai, justru itu sebuah titik bahwa kamu harus berusaha lebih keras lagi. Ketika sedang berada di ladang, Pepito seringkali memandang ke atas dan melihat bintang. Suatu hari ia menanyakan fungsi bintang kepada Misiang. Ibu guru ini dengan bijak menjawab bahwa sebagai anak pintar, Pepito harus bisa mencari jawaban itu sendiri. Tahun 1969, seluruh dunia dihebohkan dengan kabar keberangkatan pesawat luar angkasa Apollo 11 yang hendak berangkat menuju ke bulan. Berita itu sampai juga ke kota Stockton di mana keluarga Pepito menyaksikannya lewat layar televisi. Mereka semua amaze menyaksikannya. Pepito pun menemukan motivasinya untuk suatu saat bisa meluncur ke luar angkasa seperti Neil Armstrong dan kawan-kawan Suatu hari, Miss Yang sang guru datang berkunjung ke rumah mereka Sebagai guru, ia menyatakan kekhawatirannya melihat keluarga mereka yang terus berpindah-pindah Sebagai petani, Miss Yang yakin bahwa Salvador tahu kalau ia nanam pohon lalu sebentar dirawat terus ditinggal terus nanam lagi di lahan baru sampai kapanpun pohon itu pasti nggak akan jadi pohon yang berbuah lebat Salvador membela diri bahwa ia butuh nyari uang agar rumah di kampungnya bisa selesai dia buat Mendengar penjelasan Salvador, Miss Yang pun tidak bisa bicara lebih jauh Ia hanya berpesan kepada Pepito bahwa dia ini anak yang spesial yang bisa jauh melangkah menggapai impianya Seakan sudah menjadi takdir, saat itu Salvador nggak digaji penuh karena kerjaannya metik anggur kurang dari target Mereka yang tadinya hendak pergi ke lokasi proyek baru jadi nggak ada budget untuk ongkos perjalanan Pada akhirnya keluarga ini pun terpaksa tinggal di Stockton hingga beberapa tahun kemudian ketika Pepito lulus kuliah di tahun 1985 Pepito masih terbayang-bayang dengan momen tahun 1969 lalu dan sangat berambisi untuk masuk kerja di NASA Untuk sementara itu ia pun kerja di mana ia bisa mendapatkannya Ia keterima kerja di sebuah lab pengembangan teknologi pertahanan milik pemerintah Bahasan mereka saat itu untuk membuat sistem pertahanan dari serangan misilnya Uni Soviet Mereka sedang mengembangkan teknologi laser untuk menangkal misil-misil tersebut Keterima kerja di kantor pemerintah dengan titel tukang insinyur tidak membuat Pepito lupa dengan lingkungan sekitar Ia tetap berbagi kabar dengan sepupunya yang masih bernasib sama jadi kru para pemetik anggur di perkebunan Ia bahkan masih rela turun untuk bantu membersikan satu baris lahan petikan Sebagai warga etnik latin di kantornya sendiri Pepito sangat banyak disepelekan Ia hanya dikasih lahan kerja sebagai staff administrasi dan lebih banyak ditugaskan untuk jadi tukang fotokopi dokumen saja Jawaban surat lamaran dari NASA pun isinya masih berupa penolakan Karena suasana yang gak asik di kantor Pepito jadi sering murung sepulang ngantor Di rumah kerewutan itu ditambah dengan kicauan emak yang menuntutnya agar segera mencari istri Belum lagi sang bokap yang terus-terus ngungkit pengorbanan mereka demi agar anak ini bisa jadi tukang insinyur Sampai rela membiarkan proyek bangun rumah di kampung jadi terbangkalai Sebelumnya Jose Pepito sudah merasa bahwa dalam posisinya sekarang Ia harusnya sudah cukup rileks tapi yang dirasakan bahwa bebannya malah terus bertambah Sang bokap lalu mengingatkan bahwa Jose harus balik lagi ke resep yang pertama Ia harus lebih kuat dalam memegang motivasinya Pepito langsung balik lagi nulis surat lamaran untuk NASA Ia coba ngikut nasihat sang bokap Demi menyelaraskan penampilan sebagai orang kantoran Pepito kemudian menukar mobil masa mudanya yang selama itu selalu setia menemani masa puber dulu bersama Beto Dengan sebuah mobil yang terlihat lebih elegan Di showroom mobil itu ia dilayani oleh Adela Cewek latin yang tempoh hari sempat ia lihat kerja di kebun Adela ini memang ternyata anak dari seorang pegawai perkebunan Pepito langsung didownspeak oleh Adela begitu terlihat gelagat bahwa ia hendak ngajak kencan Bukan karena Adela ini cewek simpanan di showroom Namun karena sang bokap yang sangat ketat memperlakukan aturan Ketika Pepito datang ke rumah Ia langsung dihadapkan pada sepupu-sepupu Adela yang bertampang sangat preman Ketika ayahnya pulang kerja Sang bokap menyatakan bahwa anaknya dilarang dibawa keluar Hanya boleh dikunjungi di rumah di bawah pengawasan Semuanya gak masalah buat Pepito Yang penting ceweknya itu sendiri rido untuk ia jadikan pacar Kelar urusan cewek Kini tantangan yang utama bagi dirinya adalah di masalah pekerjaan Suatu hari Pepito yang selama itu dikira tukang sapu oleh sekretaris kantor Diminta untuk membersihkan ruangan sebuah laboratorium Di lab tersebut si Jose ini menemukan berkas-berkas Yang ia nilai perhitungannya kurang tepat Ketika akhirnya ia ke pergok sedang meneliti dokumen itu Pepito kemudian menyampaikan pendapatnya tentang mode detektor laser Yang selama ini salah dalam penerapannya Penjelasan Pepito ternyata berhasil meyakinkan sang pimpinan Mulai saat itu dia pun mendapatkan posisinya sebagai enjinir betulan Bukan gadungan lagi merangkap tukang bersih WC Waktu pun berlalu Pepito akhirnya mengikuti dulu kemauan sang ema Ia pun jadi meminang Adela Mereka pun langsung produktif bikin anak Dua langsung jeda dikit Pasangan anak petani ini hidup dengan bahagia Posisi Pepito di kantor pun makin mantap Ia kini jadi asisten Mr. Logan sang pimpinan Karena si Pepito ini sudah jadi bapak-bapak Selanjutnya kita panggil saja dia dengan sebutan Jose Suatu hari sang bos memberitahukan bahwa ia akan mengirim Jose Untuk mengikuti program pengembangan uranium yang akan diadakan oleh pemerintah Amerika ternyata membeli bahan baku tenaga nuklirnya dari Uni Soviet Dan mereka akan mengirim ilmuwan The Best dari tiap lab untuk datang mengamatinya Logan memberi janji bahwa pengalaman kerja seperti itu Akan baik dalam resume untuk dikirim ke pihak NASA Sampai rumah sepulang kerja Jose udah dicegat di meja dapur oleh Adela Sang istri rupanya baru menemukan surat-surat jawaban dari NASA Yang jumlahnya ternyata gak satu atau dua Adela kesal karena suaminya selama ini gak pernah kasih tau kalau dia ingin terbang ke luar angkasa Pergi keluar angkasa beda halnya dengan sekedar pergi terbang ke Uganda Si Jose ini ternyata sudah mengirim enam lamaran dalam enam terakhir itu selama mereka berumah tangga Sakan seperti sudah menjadi sebuah obsesi Mereka pun akhirnya jadi ribut Dan saling marahan karena selama itu Jose sendiri gak pernah coba mewujudkan mimpi Adela untuk membuka resto Ia malah sibuk terus mengurus mimpinya sendiri Jose pun curhat kepada Beto Dan dapat jawaban serupa bahwa obsesi dirinya untuk bisa terbang ke luar angkasa Sungguh sudah gak masuk akal Dia kini sudah cukup mapan Seharusnya ia bisa settle dan mensyukuri apa yang telah ia dapatkan Pulang lagi ke rumah Jose mendapati ternyata kondisi Adela kini sudah berbeda Adela sudah memikirkan matang-matang Bahwa ia gak mau menjadi penghalang dari mimpi suaminya Apalagi setelah ia tahu bahwa suaminya ini Gak lepas dari memikirkan cita-cita untuk jadi astronot Tiap hari selama kurun waktu itu Untuk itu Adela pun sekalian Ingin menseriuskan program pensuksesan suaminya Agar bisa lolos masuk ke NASA Ia menanyakan skill apa yang tidak dimiliki oleh suaminya Hingga ia selalu gagal Jose pun menunturkan bahwa ia gak punya skill untuk jadi pilot Nantinya Adela harus merelakan tabungan keluarga Agar Jose bisa mengambil res privat mengendarai pesawat terbang Di luar skill pilot Jose mengemati bahwa orang yang terpilih Punya kemampuan atletik yang sangat baik Bidang lainnya yang harus dimiliki adalah kemampuan menyelam Karena di luar angkasa Para astronot ini harus bisa berenang dalam gravitasi nol Semuanya akan ia jalani Namun penolakan masih tetap mungkin akan ia dapatkan Hal itu akan berlangsung berlarut-larut Hingga beberapa tahun ke depan Ketika Jose mulai jadi bahan ketawaan orang di kantor Dan Adela sedang hamil anak keempat Demikianlah terus dan terus dan terus Dan Jose masih akan terus mengirimkan surat lamarannya Kotak surat itu nantinya bakal penuh dengan nada yang sama Yaitu penolakan Hal yang paling parah Mereka akan sangat mungkin kehabisan uang tabungan Dan mimpi Adela untuk Bukaresto Sangat mungkin gak akan pernah terwujud Membayangkan semua kemungkinan itu Adela akhirnya menyiapkan mental Dan mengaksesai program suaminya tersebut Dulu orang-orang tua mereka sudah banyak berkorban Kini giliran mereka sendiri yang harus menjalaninya Ternyata apa yang sempat diminta oleh Jose Agar dibayangkan oleh Adela memang benar-benar terjadi Proses itu memakan effort yang besar Biaya dan pengorbanan lainnya yang berkelanjutan Dan berlarut-larut hingga tiba surat penolakan yang ke-11 dari pihak NASA Untuk sementara program Jose ke depan adalah Menjalani program kantornya untuk terbang ke Rusia Sekalian agar ia bisa fasi berbahasa negara itu Setelah beberapa waktu Jose pun terpilih untuk menjadi satu-satunya relawan Amerika Ia akan diberangkatkan ke Rusia 6 bulan ia akan berada di wilayah Siberia Yang dinginnya serasa kulkas Jose pun jadi gak bisa menemani Adela Ketika istrinya itu melahirkan anak kelimanya Adela gak khawatir Ia lebih memikirkan soal suaminya Sang istri kali ini memberikan ide agar Jose Datang langsung memberikan surat lamarannya Tanpa harus lewat kantor pos Jose Hernandez kemudian datang ke kantor NASA Untuk mendatangi Mr. Sturkow Yang ternyata sudah hafal banget dengan namanya Cuman orang ini saja yang kirim lamaran sampai 11 kali banyaknya Untuk yang ke-12nya ini Jose ingin meyakinkan langsung pihak NASA Sturkow ternyata malah males nerima aplikasinya Jika isinya masih tetap kayak yang kemarin-kemarin Jose kemudian menuturkan bahwa dirinya Kini sudah fasi bahasa Rusia Berkat pengalamannya dalam program pengembangan uranium di Siberia Dia pun sudah update dalam beberapa skill lainnya Sturkow kini mulai terkesan Ia pun mulai mau menerima surat lamaran Jose Hari itu keluarga besar Jose sedang merayakan hari ulang tahun Salah seorang anak mereka Suasana sangat riang gembira Anak-anak pada berlari-larian Bapak-bapaknya pada kongkau di pojokan Datang kemudian seorang tukang pos yang mengirimkan sebuah surat Adela yang menerimanya dan surat itu ternyata datang dari NASA Untuk sementara pasangan ini pun melipir ke dalam rumah Mereka membuka amplop tersebut dan ternyata Kali ini berisi surat penerimaan atas lamaran seorang Jose Hernandez Keduanya gak menyangka bahwa pengorbanan mereka selama itu akhirnya bisa membuahkan hasil Keluarlah kemudian Pak Sutri ini dan mengumumkannya kepada keluarga besar Semuanya memberikan selamat karena mereka tahu bahwa Jose memang sudah memimpikannya Tiba waktunya untuk hijrah Jose kemudian mewariskan mobil lamanya kepada Beto Sepupu paling yoi, teman masa kecil, partner tumbuh beranjak dewasa Si Beto ini gak sanggup menahan Haru melihat kenyataan bahwa ia akan punya mobilnya sendiri Dia pun bangga punya sepupu yang akan jadi astronot meskipun terlihat Dia menyesali diri karena dia gak bisa seperti sepupunya itu Jose dan keluarga menempati rumah yang jauh lebih mewah di kota Houston Sebagai gaji astronot ternyata memang yoi punya Sementara keluarganya mencoba untuk settle di tempat barunya Jose pun berupaya sama di lokasi kerja Terdapat banyak anggota rekrutan baru yang berasal dari berbagai daerah Mereka para rekrutan baru ini akan menjalani sesi training terlebih dahulu Instruktor mereka sendiri adalah Kalpana Chalwa yang berasal dari India Chalwa kemudian mengutarakan permaksudan dari training itu Adalah untuk membiasakan tubuh mereka dalam kondisi seperti sedang berada di luar angkasa Jose menjalani semua program itu Program latihan fisik yang berat diseling dengan keribetan direcoki oleh 5 orang anaknya di rumah Namun ada satu sesi yang paling berat dijelani oleh Jose yaitu dalam teknik menyelam Ia sangat kesulitan jika sedang berada di bawah Jose gak bisa lepas dari perasaan hendak kecekik oleh sesuatu Begitulah kalau anak gurun disuruh main air Karena jeblok dalam hal nyelam, Jose pun selalu harus menjalani training tambahan Akhirnya ia pun jadi sering telat tiba di rumah Tugas-tugas anaknya jadi terlantarkan, begitu pula janji-janji kepada istri Anaknya heran kenapa bapaknya ngotot pengen keluar angkasa dan Adalah pun kini mulai rungsing Di tengah suasana yang gak kondisif itu muncul kemudian sebuah berita duka Beto telah meninggal dunia Si mas-mas yang memang ngoboy ini mati setelah terlibat duel senjata dengan sebuah geng lainnya Seluruh keluarga berduka cita Jose menengok kamar Beto dulu dan ia melihat bahwa sepupunya itu masih memasang foto-foto kenangan zaman dulu Anaknya Beto kemudian memberitahu bahwa mendiang ayahnya sering bilang bahwa ia nyesel dulu gak rajin sekolah seperti Jose Demi mendiang ayahnya, Sabrina menuntut agar Jose mewujudkan mimpinya untuk pergi keluar angkasa Karena itu mimpi Beto juga punya sepupu seorang astronot Nyatanya meskipun sudah coba usaha to the max, Jose masih mengalami kesulitan dalam area training kali ini dalam sesi menerbangkan pesawat jet Dengan dipandu oleh Mister Sturkow sang kepala rekrutmen sendiri, Jose masih gagap dalam situasi tekanan tinggi Hampir saja pesawat keduanya mengalami tabrakan di angkasa Walhasil ia pun mendapatkan warning dari atasannya itu Kalau masih terus ngaco kayak tadi, Jose diminta untuk segera mundur Kalpana Calwa kemudian datang memberikan motivasi bahwa semua pengorbanan itu akan punah terbayarkan jika mereka sudah berada di luar atmosfer Melihat pemandangan alam semesta yang teramat indah dan planet bumi serasa ada dalam genggamanya Ia sendiri akan balik menuju angkasa dalam program yang ke depan dalam penerbangan dengan pesawat STS-107 sebagai misi spesialis Jose menyatakan selamatnya kepada kakak instruktor yang umurnya seumuran itu Masuk ke tahun 2003, perkembangan Jose ternyata makin signifikan Ia kini mulai handal menangani kondisi di bawah air Dia sekarang ini malah mampu membantu teman lain yang sedang mengalami kesulitan Semuanya berkat kerja keras dan kemauan untuk terus belajar Agar bisa dibahagiakan, maka kita harus terlebih dahulu membahagiakan orang di sekitar terutama istri tercinta Akhirnya di awal tahun 2003 itu, Jose berkeputusan untuk membahagiakan Adela dengan mewujudkan mimpinya untuk punya resto sendiri Tierra Luna Grill, resto yang masih berdiri hingga sekarang ini dan punya produk wine hasil perkembangan sendiri milik Jose Mut istrinya pun kini mulai terangkat Bulan Februari tahun itu, di lokasi restonya, mereka menyaksikan siaran langsung meluncurnya pesawat Columbia Dalam penerbangan STS-107 di mana Kalpana Calwa akan berangkat Mereka sangat excited melihatnya karena suatu saat Jose sendiri akan menjadi salah seorangnya Namun setelah disaksikan, makin lama laporan dari reporter malah jadi bikin tegang Pesawat Columbia itu kini sedang menghadapi masalah di udara Jose yang seorang inginer NASA sudah bisa memprediksi bahwa kejadian tragis akan segera terjadi Oleh karena itu, ia pun langsung mematikan pesawat televisinya Dari siaran radio dilaporkan bahwa pesawat itu telah bergerak tanpa arah menuju tujuan yang entah kemana Jose pun mual berat menghadapi fakta itu Dilaporkan kemudian bahwa pesawat Columbia tersebut mengalami masalah ketika menembus atmosfer Sehingga mengakibatkan overheat pada sayap pesawatnya Sayap pesawat itu kemudian jadi gak stabil dan amperol di udara Pesawat Columbia ini hancur berkeping-keping menabrak landasan masih di sekitar wilayah Texas Dan mengakibatkan kematian terhadap seluruh kru dan awak pesawatnya termasuk Kalpana Chalwa Tragedi itu pastinya menjadi pukulan berat bagi Jose yang sedang mencoba mengejar mimpi Ia kini berada dalam fase apakah ia harus terus atau lebih prefer mengundurkan diri Waktu maju ke tahun 2008 Sepanjang kurun waktu itu Jose masih konsisten bekerja dan berusaha untuk menjadi calon astronot yang baik Makin sini ia makin handal dalam tiap sesi trainingnya yang ia buktikan Dalam simulasi penerbangan ke luar angkasa di space center-nya milik NASA Mr. Sturko kini makin impres terhadap dirinya Selepas sesi itu, Mr. Sturko memanggil Jose Dan menyuruhnya untuk menghadap di kantor seleksi Di kantor seleksi bersama dengan beberapa calon astronot lain Jose di brief oleh flight crew program director Anderson Yang menyatakan bahwa anak imigran Meksiko ini Terpilih untuk terbang bersama penerbangan STS-128 pesawat Discovery Dengan posisi mission engineer mendampingi Mr. Sturko Dan seorang pilot di kabin kemudi Mereka ingin menanyakan kesanggupan Jose untuk memupus trauma Setelah kepergian para temannya di penerbangan yang terdahulu Jose sudah memimpikan momen itu selama 30 tahun Tentu saja ia tidak menyanyiakan kesempatan tersebut Ia pun segera setor muka ke restoran untuk minta izin kepada Adela Sang istri yang kini sudah rido 100% tentu saja memberikan izinnya Adela makin bangga sama Jose Dia memberikan izin asalkan Jose hari itu Bantu dulu nyuci piring di dapur resto Pada saat dilakukannya press conference dan perkenalan kru astronot ini Keluarga Jose dengan antusias menyaksikannya di depan televisi Jose mulai dikenal sebagai anak imigran pekerja kebun pertama Yang bisa dapat kesempatan jalan-jalan keluar angkasa Dia menyatakan bahwa ke atas sana Ia tetap akan bawa bekal dari rumah Taco dan enchilada bikinan ema Jose pun mulai masuk ke mes persiapan bagi astronot Dimana disana ia rutin dikunjungi oleh Adela Suatu hari istrinya ini Membawa sebuah kejutan yang luar biasa Adela mengajak Miss Yang, gurunya waktu SD Untuk datang menemuinya Jose pastinya kaget luar biasa Dan kesempatan itu ia manfaatkan untuk menyatakan rasa terima kasihnya Miss Yang saat itu memang gak asal ucap Ia memperlihatkan hasil gambar Jose yang masih ia simpan selama itu Sebuah gambar jagung yang merubah wujud jadi pesawat luar angkasa Karya Pepito kecil Tambah meleleh saja si Jose ini jadinya Mendekati hari H, pesawat Discovery pun dipersiapkan Liputan terus dipublikasikan lewat siaran televisi Keluarga para kru pesawat diberi kesempatan untuk berada di sekitar Space Center Miss Yang ikut hadir bersama keluarga Hernandez Mereka semua tanpa tegang Terutama Salvador dan Adela Sang istri terutama Ia masih teringat penerbangan sebelumnya Yang menipa calwa dan kawan-kawan Ia terus khawatir dengan keselamatan Jose Sang suami sendiri bukannya gak khawatir Namun sebagai engineer Jose lebih mengikuti protokol yang telah diterapkan Selama itu berjalan baik Maka semua akan baik-baik saja sesuai rencana Biar Adela gak terus teringat kecelakaan Jose bilang bahwa ia dapat kiriman foto dari Salma Hayek yang diinklut Bersama sebuah pesan bahwa ia ditunggu olehnya Selepas ia pulang dari luar angkasa Adela jadinya sedikit panas Sekalian ia balas dengan perintah Bahwa suaminya harus selamat balik ke planet bumi Biar dapat cipika-cipiki dari Salma Hayek Jose sangat gelisah menunggu detik-detik keberangkatan Ia teringat dengan semua orang yang selama ini telah mendukung impiannya itu Miss Yang, sang ayah, Beto dan tentunya Adela sang istri Sampai akhirnya petugas pun datang menjemput ke kamar Agar ia segera bersiap untuk masuk ke dalam pesawat Tidak hanya Jose, semuanya pun tanpa tegang ketika mereka dipakaikan baju antariksanya Kesemua astronot disambut oleh publik Begitu mereka keluar untuk masuk ke dalam bis Yang akan mengantar mereka menuju tempat peluncuran pesawat 25 menit jaraknya menuju lokasi launchpad Delay waktu yang lama itu membuat tegang para awak pesawat Demikian juga dengan keluarga yang menghadiri acara peluncuran itu Apakah peluncuran kali ini tidak akan berakhir bencana seperti peluncuran yang sebelumnya Adela sampai harus digiring menuju ruangan dalam Kamar mes suaminya yang selama itu dia menginap Di sana ia melihat benar-benar ada foto Salma Hayek yang terpampang Entah benar kiriman sang artis atau suaminya saja yang bekal dari rumah Sementara itu para awak pesawat mulai masuk Dan menduduki seatnya masing-masing Suasana kembali tegang ketika awak kontrol Mulai menghitung countdown sebagai aba-aba bagi peluncuran pesawat Sampai akhirnya Space Shuttle Discovery itu meluncur menuju angkasa Jantung Adela berdebar kencang menyaksikan peluncuran itu Peluncuran yang juga disaksikan oleh petani-petani di sekitar Houston Pesawat itu meluncur dan melesat Badan pesawatnya bergetar melawan barir atmosfer Dan seketika getaran itu hilang ketika pesawat tersebut sudah kelar melakukan penembusannya Discovery telah sukses menembus luar angkasa Dan kini sedang mengambang mengitari udara sekitarnya Para awak pesawat pun mulai lega Dan kini Jose mulai mengambang Ia pun bergerak menuju jendela Dilihatnya pemandangan apa yang sebelumnya Pernah dituturkan oleh Kalpanacalwa Cakrawalanan membentang Pemandangan planet bumi yang berada di hadapannya Misi penerbangan STS-128 yang membawa Jose Berhasil nangkering selama 13 hari di stasiun luar angkasa Pada hari ke-14-nya Pesawat itu berhasil mendarat balik dengan selamat Kembali ke planet bumi Jose menjadi anak petani imigran pertama Yang berhasil jalan-jalan ke luar angkasa Semuanya berkat ketabahan Dan pengorbanan yang ia lakukan Untuk mencapai impiannya Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis Kita tim Senetok cabut dulu Sampai jumpa di video kita selanjutnya Ciao